Ching Ching Jilid 19 Hari telah menjadi pagi Di Pekengpei bagian pelayan ada keributan Lichung Yan memutuskan supaya memeriksa siapa dari mereka yang telah memasukkan racun ke dalam makanan Para pelayan yang kebagian tugas dapur ditanyai Tentu saja Mereka tak tahu apa-apa Lichung Yan menyuruh mereka pergi sebelum siang Aping, pelayan Lan Xiu Yan juga terkena Ia mendengar hal ini Ia lari melapor pada nonanya sembari menangis Terang saja Xiu Yan buru-buru menghampiri Peh-pehnya dan membujuk membatalkan niatan Lichung Yan menolak Sebagai tuan rumah di sini Ia mesti tegas bertindak kalau tak mau dilecehkan lain hari Diam-diam Xiu Yan membisiki pelayannya Aping, larilah ke kamar Xiu Xiu Chia Minta tolong bikin beres soal ini Aping lantas menurut kata Ia menggedor kamar Cing-Cing Gadis itu biasanya gampang mendusin Tetapi tidak ini hari Jalan-jalan semalam membuatnya mengantuk sampai pagi Namun, pada akhirnya bangun juga dia oleh ribut-ribut yang dibuat Aping Siapa tanyanya sambil membuka pintu Ia kaget melihat Aping berlutut di Depan pintu kamarnya Apa-apaan? Kau memang kurang ajar membangunkan sepagi ini Tapi aku toh tak akan membunuhmu Tak perlu kau menyembah segala Xiu Xiu Chia, tolonglah saya mau tolong apa? Elo Oya mau memecatku dan yang lain yang kebagian di dapur kemarin Dia menyangka kami yang meracuni makanan dan kami tak berani bilang kalau Toan Kou Nyo Yang Berani kau mencurigai aku Cing-Cing menggebrak meja Boro-boro meracuni orang Membunuh semut juga ia tak tega Maafkan Aping mulai menangis Hei, jangan bikin banjir kamarku dengan air matamu Bantu aku bebenah Nanti ku bereskan urusan ini pada Atia Cing-Cing bergegas-gegas mencari tiatianya yang ditemui di kamarnya sedang menyiapkan panjar buat mereka yang dipecat Kiranya ia juga tak tega mengusir orang tanpa bekalan Atia, Cing-Cing menyapa Ah, kebetulan kau datang Tolong bantu membagikan uang ini kepada Atia betul-betul mau mengusir mereka semuanya Apalagi yang dapat dilakukan Atia tak tahu mana dari mereka yang bersekongkol dengan orang luar Untuk amannya, biar mereka pergi semua Tia, bukan mereka yang meracun kita Cing-Cing teringat kejadian semalam Justru satu dari para Eng Hyong Jaga mulutmu bentak Li Chun Yen Berani-beraninya kau menuduh sembarangan Tia juga menuduh Tia mana tahu kalau ada orang diam-diam masuk ke dapur Kemarin semua orang sibuk Tak ada yang menjaga dapur terus-terusan Boleh jadi, tapi itu karena kelalaian Mereka patut dipecat Tia, tapi itu tidak adil Sudah pintar kau ya Sudah berani mengajari tia-tia mulut Shun Yen merasa tak senang Bukannya begitu, tapi cukup Keluar Sebelum habis sabar kulit Shun Yen betul-betul marah sekarang Cing-Cing adalah seorang bandel Sebetulnya ia ingin segerap pergi Menunjukkan bahwa ia tak suka sikap ayahnya Tapi ia juga seorang cerdik Gadis itu tahu Gara-gara soal ini salah-salah ia musuhan dengan ayah sendiri Pula ia telah berjanji pada aping Dan ayahnya pernah bilang, janji dari seorang pendekar mesti ditepati meski harus mengorbankan jiwa Kali ini ia mesti kesampingkan dulu amarahnya Dan ia tahu satu kera meluluhkan hati ayahnya Tia, cing-cing berlutut Ampuni anak Bukannya mau bermulut lancang Semata metu karena kasihan pada pelayan kita Ampuni mereka, Tia Li Shun Yen kaget Ia tahu, Li Mei I Ching anaknya tak mau berlutut Minta ampun kalau tidak disuruh Tapi sekarang, ia memohon Tak bisa ditahan Hati Li Shun Yen jadi tergetar juga Bukannya Tia tidak kesehan Ia tak membentak lagi Tapi mau ditaruh di mana mukaku Kalau tak ada tindakan atas kejadian kemarin itu Tia cuma mau menghukum seorang yang bersalah saja Tapi Tia tak tahu yang mana Ia membangunkan anaknya Tia, andai kata anak menemui seorang yang bersalah Apakah akan dibebaskan yang lain? Tentu, asal kau dapat menemuinya sebelum sore Cing-cing setuju Dalam pikirnya, sampai sore masih ada waktu mencari akal Keluar dari kamar ia nyengir Heh, gampang betul permintaannya terkabul Cuma berlutut dan merengek sedikit Langsung ayahnya luruh Pantas Lanfung sering menangis Habisnya, dengan begitu Kemauannya akan segera diturut Sekarang ia tinggal mencari tempat sepi Supaya dapat berpikir tenang Ribut-ribut itu nyatanya didengar pula oleh Tio Lanfung Ia segera ingat kalau kemarin dilihatnya Toanko memasukkan sesuatu ke dalam masakan Ia memutuskan akan mengatakan hal itu kepada Wang Lihai Dicarinya pemuda itu, yang ketemu sedang memujuk aku yang sedang menangis Sesengguhkan Ia merasa heran Apakah Lihai sedang memarahi aku? Tidak, mukanya tak kelihatan marah Bingung malahan Ia mendekati dua orang itu Melihat ada orang lain, aku malah lari ke kamarnya Hai ko, ada sesuatu yang mesti ku beritahukan Nantilah saja, Lihai tak menaruh perhatian Ia berjalan pergi sembari mengerutkan kening Tio Lanfung merasa tak suka Barusan Lihai mau bercakap dengan aku Kenapa sekarang menemuinya pemuda itu tak mau? Hati Tio Lanfung menjadi jelus Ia menghampiri kamar Toanko Toanko Nio, ada sesuatu hal mau ku bincangkan padamu Aku sedang tak minat berbincang, kedengaran suara serak dari dalam Yang ini aku yakin kau mau dengar Sebelum ku beritakan kepada yang lain, Tio Lanfung mengancam Toanko ingat pula Lanfung memergoki perbuatannya kemarin Saat ini justru ia sedang gundah soal tersebut Maka ia buru-buru membuka pintu Ada apakah? Apa mau kau bincangkan? Di sini tak aman Kau tak mau orang lain mendengar, bukan? Baiklah kita cari tempat sepi Toanko menurut Mereka pergi ke hutan kecil Tak ada yang datang ke sana Toanko Nio, aku tahu ke yang beri racun dalam makanan Bukan aku serga Toanko Aku tak ada niat meracuni Jangan berdusta Kemarin aku memergokimu memasukkan sesuatu dan sikapmu melihatku begitu ketakutan Apalagi kalau bukan sedang berbuat jahat? Itu bukan racun Itu cuma, tak usah beralasan Toanko menangis lagi Semalaman ia berpikir Diam-diam ia sendiri mempercayai bahwa isi bungkusan yang disangkanya bumbu itu sebenar-benarnya adalah racun Ia tak tahu siapa yang memberikan Tapi ia merasa amat bodoh untuk mempercayai orang Toanko Nio, andai kata Haiko tahu Jangan Jangan bilang Haiko Aku mohon Toanko meratap Baiklah, aku tak akan bilang siapa-siapa Asal kau mau penuhi satu syarat apakah syaratnya Mulai dari hari ini kau tak boleh mencari Haiko lagi Toanko kaget Tak boleh mencari kepada Haiko Tak boleh ketemu Tak boleh bicara dengannya Toanko merasa lebih baik mati saja daripada mesti memenuhi syarat itu Tidak mungkin Aku tak dapat Toanko Nio adalah lebih baik kalau Haiko tak tahu perbuatanmu Apa yang akan dia lakukan kalau ku katakan padanya? Barangkali ia akan mengusirmu pergi tidak mungkin Haiko amat menyayangku Ia tak akan mengusirku Tidak akan ha-ha-ha Tio Lanfung tertawa geli Haiko amat menyayangmu Jangan mimpi Ngaca dulu Lihat baik-baikmu kamu dibalik cadar itu Tio Lanfung Sungguh tega kau berkata demikian kedengaran suara dari atas Sebuah bayangan turun di hadapan mereka Ia tak lain adalah cing-cing yang sedang mencari ketenangan di atas pohon Siapa tahu malah datang orang lain bertengkar di bawahnya Lima i-cing, apakah sedang lakukan di sini bukan urusanmu, manusia rendah? Jaga mulutmu Jangan kau hina orang lain seenakmu kau sendiri, bukankah telah menghina aku? Kau, tukang nguping Tak jauh beda denganmu Mulutmu busuk Diam kau, kalau tak mau ku bikin putus lidahmu Tio Lanfung menarik pedang Lidahmu yang mesti dibabat cing-cing tak mau kalah, meloloskan pedangnya juga To'ancu yang melihat senjata melotot ketakutan Ia tak mau orang saling bunuh cuma gara-gara dirinya Cing-cing, jangan ia memohon disela isak tangis Minggir cing-cing membentak Tio Lanfung telah membuka serangan Dalam kemarahannya ia telah menggunakan jurus yang paling dasyat yang ia punya Cing-cing tak menyangka bakal diserang habis-habisan pada jurus pertama Mula-mula ia kerepotan menangkis, tapi sebentar kemudian ia telah dapat membalas menyerang lawan Untung bagi keduanya, ilmu mereka ada sama tingkatan, hingga masing-masing masih dapat menghindari pedang dan tidak mendapat luka Akan tetapi, cing-cing ada lebih banyak pengalaman Maka dari itu, ia berada di atas angin Aku khawatir bukan main Ia cepat berlari ke rumah hendak minta tolong Yang ditemuinya pertama kali adalah Wufei Engkaufei, tolonglah Tolong apa? Itu di, di sana, Tuan Kou menunjuk Di sana ada apa? Apakah macan bobu? Bukan, itu Engkaufei, adakah melihat cing-cing kentara ya ien hang tak senang? Aku mencari-cari dari tadi tidak ketemu Hoi, Tuan Kou Nio, kenapa mukamu pucat begitu? Salah makan obat? Oh iya, kau dicari Haiko barusan Hu Kou Nio, tolonglah Itu Haiko, minta tolonglah padanya Tuan Kou sudah lemas badannya Waktu mendekati Lihai, hampir ia malah menubruk pemuda itu Aku, ada apa Wang Lihai berkhawatir? Cing-cing dan Tio Kou Nio berkelahi di hutan kecil Apa? Mereka berkelahi? Aku mau lihat Pasti seru komentar Wufei Afei, bukan waktunya bercanda Lihai segera mendului lari ke tempat yang Disebut Tuan Kou Wufei menyusul sementara ya ien hang menuntun Tuan Kou yang tak sanggup cepat-cepat berjalan Sesampainya di hutan kecil, cing-cing tengah mendesak Tio Lanfung yang keteteran Sudah kukira, cing-cing pasti menang, kata Wufei pada kawannya Namun, Lihai telah mencelat ke antara dua gadis itu dan sekali gebrak telah merampas dua pedang mereka Apa-apaan kalian? Apakah mau saling bunuh Aiko? Dia telah menghinakan aku, kata Lanfung minta dibelak Tukang ngadu Kau sendiri yang duluan menghinakan aku itu tidak benar Dia saja mau cari gara-gara padaku Kau sendiri bohong Hai Kou, kalau tidak percaya, boleh tanyakan aku Aiko, apakah betul Lanfung telah menghinamu? Tuan Kou tak tahu bagaimana mesti menjawab Ia melirik kepat cing-cing, lalu kepada Tio Lanfung Gadis Siti itu menggerakan bibir menyebut tawas Tanpa suara Aiko, katakanlah, desak Lihai Tuan Kou menggeleng sekali, kemudian berlari ke rumah sambil menangis Menggerung, sampai-sampai Lihai heran melihatnya Huh, apakah taku, Tio Lanfung tersenyum merasa menang Cing-cing mendelikan mata pada gadis itu Jelas Aiko tak berani bilang Kau sudah mengancam dia kalau, cing-cing terdiam Ia tak mau mengadukan percakapan Aiko dan Lanfung Dalam hatinya ia menimbang Jangan-jangan, benar Tuan Kou yang meracuni mereka kemarin Mengancam apa? Hayo jawab Kau saja cuma mau memfitnah Weng Lihai cepat melerai Sudahlah Lain kali jangan sampai bertempur antara kawan sendiri Perkataan Lihai akan segera menyudahi persoalan Andai saja ia tak bertindak keliru Sewaktu berkata, matanya tertuju kepada cing-cing Gadis yang sudah kesal itu merasa dituduh Kau pun sudah tak percaya padaku Kalau begitu, pergilah dengan kecintaanmu Ia berteriak dan lantas minggat Cing-cing Lihai hendak menyusuli Tetapi saat itu Tio Lanfung mengadu sebari memegangi kaki Kenapa? Kakiku sakit ditendang tadi Aku khawatir terluka di dalam Hu Ye In Hang sekali melirik Sudah tahu akal-akalan Tio Lanfung Iya Menghardi, Tio Lanfung Kau kelewatan katanya Dengan bergegasia mengejar cing-cing sobatnya Hu Ye In Hang baru sanggup mengejar Sewaktu mereka sudah memasuki desa Cing-cing bungkam Ye In Hang juga tak berani bicara Tapi ia tahu Kalau sobatnya sudah melampiaskan kekesalan Ia akan menjadi baik kembali Setelah cukup jauh dari peksan bukaan Cing-cing berhenti berlari Ia tak dapat menahan perasaannya lagi Air matanya kini bercucuran Gadis itu menangis sejadi-jadinya sembari duduk Menyembunyikan muka di antara dua lututnya Kau Nio, kenapa menangis di jalanan seseorang Bertanya beberapa lama sudah cing-cing menangis Gadis yang masih sesengguhkan itu tak menjawab Ia mau menangis di jalan, di rumah Urusan apa sama orang? Eh, Kau Nio, aku mau menanya jalan ke tempatnya Raja Obat Apakah kau tahu cing-cing menunjuk ke satu arah Tanpa mengangkat muka, tanpa berkata-kata Kesana orang itu keheranan melihat arah yang ditunjuk Turun lagi? Tadi aku lewat situ, tak ada apapun juga Apakah kau tak salah tunjuk? Cerwet bentak cing-cing sambil mengusap air mata Aku tunjuk ke situ, ya kesitulah bentaknya memelototi orang yang sektau itu Orang itu balas melotot Kemudian dua-duanya sama membelalak Kau seru orang itu Ngapain kau keliaran di sini orang tua bau? Kau sendiri ada urusan apa? Huh, iblis betina Mimpi apa semalam sampai sial bertemu denganmu orang itu Yang tak bukan adalah bu Beng Lojin Musuhnya bebu yutan Balas memaki Hei, orang bau, kau kemari apakah sendirian? Mana muridmu tak ada urusan muridku denganmu? Tentu saja ada Apakah lupa bahwa muridmu adalah juga suami kecilku? Hihihi, de demit macam kau mana pantas jadi pendamping murid bu Beng Lojin kau itu yang tak pantas jadi gurunya Hih, guru tak becus, macam apa begitu mulutmu masih lancang? Awas nanti ku suruh muridku menjahitkannya Mulutmu yang sebarangan berkata Nanti ku bilang siau kui supaya menyumpalnya Ha, siau kuimu itu sudah terlupa padamu Bohong Hayo, mana dia? Di mana dia disembunyikan? Biar kau dengar sendiri bahwa siau kui belum lupa padaku Kau kecele Rupanya muridku sudah sungguh melupakanmu Buktinya, ia tak datang mencarimu Padahal sudah lebih setahun ia menamatkan ilmunya Cing-cing terperangah Betulkah siau kui sudah tamat pelajaran setahun lalu? Apakah benar siau kui lupa padanya? Mungkinkah siau kui, siau kui-nya, menemukan gadis lain? Dunia tidak sebesar kandangmu yang bau, kata cing-cing, lebih menghibur diri Mana tahu dia sedang mencari aku sekarang ini? Keliru Belakangan ini ia sedang ada di Cing-cing, kemana saja kau? Siau hang dan kongkongmu sedang kuatrikan engkau Dan kau malah duduk-duduk saja di sini Sebuah suara menyapa gadis itu Hai kuh, ini ada kakek bau mengganggu kui cing-cing mengadu Kau bu beng lojin yang melihat wong lihai lagi-lagi terkejut Dan dia, suhu lihai tak kalah kaget Sedang ap, te, e, kau memberi hormat Kau panggil apa padanya cing-cing terkejut Dia memanggilku suhu, gadis tuli Dan jangan kau melotot begitu kepadaku Tapi, berarti Apakah kau saudara seperguruan siau kuwi? Cing-cing, inilah aku, siau kuwi Hanya namaku saja diganti menjadi wong lihai Hei, kau jangan bercanda Cing-cing tak percaya Ini betul aku Lihatlah lihai membuka bajunya sebelah atas Mengasih lihat pundaknya yang kekar Di pundaknya itu terdapat bekas luka berbentuk bulat dengan dua titik di tengah Cing-cing terperanjat Ia ingat lagi masanya dulu bersama siau kuwi Tak usah ragu lagi Dua titik di tengah itu adalah bekas gigitan ular Dan parut Melingkar itu adalah bekas giginya sendiri Kau betul siau kuwi masih tak percaya Kau, kau jahana mcing-cing membanting kaki dengan kesal Jadi, selama ini kau menipu aku? Bukan begitu, tapi Lihei alias siau kuwi hendak menyangkal Kurang ajar, selama ini kau senang-senang sama iblis bertina itu ya Bu Beng Lojin memotong perkataan Murid murtad, kau tak dengan kataku suhu Bukankah sudah ku beliang, jangan cari-cari iblis jelek ini Kau sendiri jelek sahu cing-cing sengit Dasar tak becus Lihat apa sudah kau jadikan siau kuiku, setan tua Haiyaa, lihei, gurumu dimaki-maki, apakah kau diam saja? Kasih dia pengajaran Bu Beng Lojin melotot Kau sendiri mesti diajar cing-cing mendengu sebal Apa? Kau menantang? Hayo lawan aku kalau berani Kepingin tahu, sampai di mana ilmumu Kenapa tidak cing-cing yang sudah kesal maju Hendak melabrak Bu Beng Lojin dengan pukulan Cing-cing, jangan wang lihei menangkis Kalian mau main keroyok? Bagus, dua-dua majulah kata cing-cing Ha, mengeroyok kau apa gunanya? Lawan muridku pun belum tentu menang Oh, rupanya kau mau semiunyi di belakang murid Huah, sungguh perbuatan gagah cing-cing menyindir tanpa berhenti bergerak dilayani wang lihei Menghina kau ya Bu Beng Lojin tak mau kalah Maju pula melancarkan pukulan Suhu, jangan seru wang lihei sambil menangkis pula serangan gurunya Suhu biarlah te-e kau yang menggantikan musru lihei Baik cing-cing maupun Bu Beng Lojin sama-sama melotot kepadanya Keduanya tahu, lihei tak mungkin tega menyakiti mereka Lantas, kenapa dia menawarkan diri buat melawan cing-cing? Bu Beng Lojin yang lebih polos sifatnya tak ambil peduli Ia mengangguk senang sembelari mesem bangga Kau memang murid yang tak berbuat kegurumu kecewa Baiklah kau lawan iblis itu Aku juga enggan mengotorkan tanganku olehnya Ha-ho-ho, setan tua ini rupanya mau sembunyi di balik punggung muridnya Ih, tak tahu malu, cing-cing sinis berkata Apa kau kata Bu Beng Lojin bangkit lagi kemarahannya? Kau pikir aku takut menghadapimu Ia hendak maju Weng lihei melihat gelagat tidak baik Ia cepat mendului ke hadapan Cing-cing, jangan banyak cakap lagi Marilah segera selesaikan masalah ini, katanya Siaw Kui, rupanya benar-benar kau dicekoki ajaran gurumu Baik, aku hadapi kau Baru ku habisi guru jelekmu itu Cing-cing berkata Kekecewaan terlihat di wajahnya Lihai tak tega melihat gadisnya berduka Ia cepat berbisik Kita main-main saja Pukulanmu jangan keras-keras, ya Tapi cing-cing, seperti tidak mendengar Lantas saja melancarkan serangan Aku mau lihat sampai di mana gurumu mengajar murid Weng lihai kaget melihat datangnya serangan yang begitu cepat dan berbahaya Begitu menyerang cing-cing sudah memakai jurusan dalannya Lian hoa ban hoan ciang, pukulan berantai selaksat ratai Pukulan ini jarang dapat dihindarkan lantaran amat cepat berturutan Pula di dalamnya banyak pukulan tipuan Sebuah pukulan yang tampak berbahaya bisa saja hanya berupa jebakan Dan begitu dihindari, sebuah pukulan lain yang tak tahu kapan datangnya sudah mengena telak di tempat yang fatal Biarpun sudah sering melihat jurus ini, tak urung lihai kerepotan juga Menghadapi lantaran ia tak menduga cing-cing akan langsung menyerang dengan jurus ini Setahunya murid-murid peksan bukuan tak boleh memakai ilmu dari luar perguruan Lalu kenapa cing-cing? Lihai tak sempat berpikir lama, gadis yang mengamuk di hadapannya sudah bergerak lagi menerjang Kali ini wang lihai sudah bersiaga Ia memapaki gadis ini Tapi kali ini cing-cing menggunakan jurus yang banyak terdapat perubahan-perubahan yang cepat Nanti ia menggunakan imjiu di waktu lain Hampir bebareng berubah memakai yang kong Jurus ini sempat membuat lihai kelimpungan beberapa lamanya Apalagi serangan cing-cing mengarah ke tempat-tempat yang berbahaya Yang jika tidak dihindarkan tentulah ia akan binasa atau paling tidak bercacat seumur hidupnya Bocah tolol maki bu Beng Lojin yang melihat muridnya melawan cuma separuh hati Mana semangatmu? Jangan mau mati konyol di tangannya setan perempuan itu Diam kau, setan tua cing-cing balas memaki Tak usah banyak mulut, tunggu saja gilianmu Sembari berkata, cing-cing memukul ke arah si orang tua Penaganya menimbulkan angin berkesyuran Si tua lekas menangkis dengan tenaga dalam Anehnya, kesyuran angin langsung buyar tepat sebelum le-e-keng bu Beng Lojin memapakinya Mengetahui dirinya kena dikelecahi orang, si tua itu merah pada mukanya Dalam kemarahannya, ia sangat ingin membinasakan cing-cing dengan tangan sendiri Tapi pamornya di mati lihai merosot kalau ia tak berlaku ksatria Di lain pihak, tampaknya lihai juga tak sungguh-sungguh menghadapi lawan Kalau begini, nanti cing-cing yang akan menganggap dia tak becus mengajar murid Ahai, kalau kau tak dapat kalahkan siluman iblis itu Putus hubungan kita guru dan murid Bu Beng Lojin mengancam lantaran tidak ketemu jalan lain Wen lihai terkesiap Sedikit banyak ia menghormati gurunya, si orang tua tak bernama itu Ia tak rela lepaskan hubungan mereka Terlebih lagi kalau ia tak Lagi menjadi murid Mana dia punya muka memakan pengajaran gurunya di lain hari Sekarang ini lihai ada dipandang orang lantaran bekalnya itu Diam-diam ia menyayangi kedudukannya sekarang Pula dalam hatinya, lihai pernah merasa minder lantaran merasa tak punya Apa-apa dibanding cing-cing Makanya ia belajar keras buat menyamai gadis itu Selama ini cing-cing ada memandang dia sebagai pendekar muda yang terhormat Bukan sebagai siau kuih yang dapat dibentak-bentak dan disuruh-suruh semaunya Tidak Ia tak mau kehilangan semua itu Tapi apabila dia menang melawan cing-cing Tidakkan nanti gadis itu mendendam dan menjadi benci kepadanya Lalu buat apa ia punya kepandayan tinggi apabila dibenci gadis kecintaannya? Benar-benar ia tak dapat memutuskan Lantaran bimbang dalam hatinya Lihai terlambat melihat serangan yang datang Ia merasakan kesiuran angin yang dasyat mengarah ke jantungnya Telapak tangan cing-cing memukul telak ke ulu hati Sejenak lihai sesak napasnya dan Tergetar jantungnya Untuk tak sampai terluka dalam Rupanya cing-cing belum keluarkan seantro tenaganya Dalam pada itu cing-cing sebenarnya sudah kagum pada siau kuihnya yang kini tak gampang-gampang bisa dirobohkan Tapi dalam hati ia masih menyimpan sedikit sakit hati Lantaran pemuda itu memilih memela suhnya ketimbang memela dia Lantaran kemarahannya, cing-cing menyerang tak setengah-setengah Meski ia masih memilih-milih jalan yang kira-kira masih dapat ditangkis atau dihindarkan Sebenarnya hal ini tidak perlu Sekali melihat saja, gadis itu sudah tahu Tingkat kepandayan orang Menyerang sungguh-sungguh pun belum tentu siau kuih dapat dikalahkan Terlebih lagi sekarang cing-cing dalam keadaan terluka dan lama tak menggunakan tenaganya Mad gadis itu mulai berkunang-kunang setelah beberapa kali melepas serangan Ia tahu ia pasti kalah Tapi seandainya pun Kalah, ia lebih suka kalah terhormat Siau kuih mesti menyerang dia secara bersungguh Siau kuih, setelah berguru sekian tahun Tak dinyana kau masih tak lebih sebagai setan kecil yang tak ada guna memaki cing-cing Sepintas ia melihat perubahan air muka si pemuda Merasa mendapat angin, ia lantas melanjutkan Benar, kau memang tidak berbakat dan tolol pulan Hatimu lembek terhadap lawan Mana bisa jadi seorang pendekar besar Dan gurumu sama tololnya memilih hengka sebagai murid Kali ini wang lihaya lia siau kuih termakan omongan orang Mukanya berubah kemerahan dan matanya menyala-nyala Ia tidak berkata-kata tetapi serangannya menjadi terlebih cepat dan berbahaya Dalam hatinya cing-cing tertawa Siau kuih masih tetap siau kuihnya yang masih mendengar kata-katanya Siau kuih yang gampang dikendalikan cuma dengan kepandaian bersilat lidah Gadis itu menjadi gembira dan terlebih semangat Sekarang, puluhan jurus sudah lewat Cing-cing sudah lemah Pandangannya sebentar gelap sebentar terang Tindakannya tidak secepat tadi Kali ini ia cuma bisa bertahan Tetapi itu pun sudah terlalu payah Buktinya lihai berhasil memukul Kempungannya Semua pertahanannya bobol sudah Gadis itu terbatuk memunkratkan darah Kakinya lemas dan badannya tumbang Cing-cing wang lihai berseru khawatir dan cepat merangkul gadis itu supaya tak terbanting ke tanah Ia tampak wazwazam melihat rupa gadis itu yang pucat Bunuh dia, bodoh Bunuh teriak gurunya Kalau tidak, seumur hidupmu kau tak dapat lepaskan dirimu dari siluman itu Weng lihai seolah tidak mendengar Ia malah mengusap darah yang mengucur dari mulut cing-cing dengan lengan bajunya sendiri Goblok Kalau kau tak mau, biar aku yang turun tangan bu Beng Lojin bergegas menghampiri dan bersiap meremukan tengkorak cing-cing sekali pukul Jangan wang lihai menangkis pukulan gurunya Tangannya sampai kesemutan lantaran kalah tenaga Tapi cing-cing tidak binasa Demi langit dan bumi, ia Tak mau melihat kejadian sedemikian Gara-gara wanita kau mati-matian? Apakah pantas? Lebih baikkah saja yang binasa bu Beng Lojin mengangkat tangannya sekali lagi Weng lihai menunduk Ia sudah tahu sifat suhunya yang keras hati dan susah ditebak Ia dapat saja memohon ampun dan gurunya pasti mengampuni Tapi Bu Beng Lojin belum tentu mau melepaskan cing-cing Dalam hatinya pemuda itu bertekad Kalau mati, biarlah mereka mati berdua Suhu, maafkan Teocu tak dapat membalas budi Kata lihai tenang Ia memejamkan mata Dapat dirasakannya tangan Bu Beng Lojin terayun Ia dapat merasakan juga bekapa orang tua itu menjerit dalam hatinya dengan pilu Tapi menuruti adatnya Bu Beng Lojin tak dapat menarik kembali tangannya yang sudah turun Lihai sudah pasrah Digenggamnya tangan cing-cing raterat Ia merasakan kesiuran angin dekat kepalanya Tiba sudah ajalnya Tep Sebuah tangan lain menangkis pukulan Bu Beng Lojin Lihai membuka mata melihat siapa melakukan itu Dan terkejutlah ia mendapat ti cing-cing yang menggunakan tangannya menangkis serangan Bu Beng Lojin Gadis itu tidak pucat lagi Sebelah matanya berkedik ke arah lihai dan bibirnya tertarik memamerkan cengiran Bandel Detik berikutnya gadis itu sudah melompat berdiri Bu Beng Lojin, benar kataku Kau tolol tak ada dua, budak setan Dasar apa kau memakai aku? Kau mau membunuh muridmu satu-satunya Apakah bukan tolol namanya? Seumur hidup kau cari Belum tentu ada orang yang sama bernasib sial mau angkat guru Kepadamu Apa tidak nanti kau yang menyesali diri? Bu Beng Lojin terdiam Ia memang tak tega membinasakan murid sendiri Tapi di hadapan cing-cing tak mau ia mengakuinya Cing-cing sudah tahu isi hati orang Ia lantas tertawa besar Sombongmu juga belum lenyap Siaokui, sana haturkan terima kasih pada gurumu Bu Englihai sudah tahu maksud orang Lantas saja ia menyoja dan berkat Terima kasih atas budi suhu yang telah melepaskan tecu HMM, ya bangunlah Kata Bu Beng Lojin yang kini sudah terlebih gembira romannya Tapi siluman itu belum boleh kuampuni Perlu apa aku minta ampun? Eh, kau tahukan aku sudah melepas budi padamu Kenapa kau tak mengucap terima kasih? Siapa kesudian cing-cing memberi punggung kepada Bu Beng Lojin? Gadis tengik maki orang tua itu sembari ikut memelakangi Wang Lihai melihat keadaan Kuatir nanti terjadi lagi pertempuran Ia lantas menghadap suhunya Suhu, biarlah tecu mewakili buat memohonkan ampun Pemuda itu lantas peikai tiga kali Heeh, lantarankah sudah bermohon Baiklah kuampuni jiwanya kali ini Siapa su diterima Cing-cing sudah hendak mulai bertengkar lagi Tapi Wang Lihai lekas berdiri membekap mulut gadis itu Ini sudah sore, katanya Mati ku antarkan kau ke rumah kongkongmu Aku capek kata cing-cing Aku tak mau pergi Kalau kau lelah, biar aku gendong Kata Lihai Cing-cing menjebi dan senang hati naik ke punggung Wang Lihai Ia mau digendong bukan lantaran kolokan Tetapi memangnya sudah tak sanggup lagi berjalan Kakinya lemas dan kepalanya pusing Begitu Lihai tidak melihat Muka cing-cing segera pucat lagi Barusan ia Memakai ilmu mawar merah mawar putih Yang menggunakan tenaga dalam buat merobah roman Mukanya dapat dibikin merah macam orang mabuk Hitam seperti keracunan Ataupun pucat selayaknya mayat Ini berguna buat mengelabui orang Dan sekarang terutama ia tak mau Lihai khawatir atas keadaannya Seperti yang dikatakannya Lihai mengantarkan ke pondok Tabibduk Ia mampir sebentar dan berbicara dengan Hu Yien Hang sekalian memperkenalkan suhunya pada gadis itu Yien Hang melayani Bu Beng Lojin baik sekali Situa itu nampak Senang Di pojokan cing-cing melecehkan Setelah bercakap-cakap ke sana kemari Yien Hang pada akhirnya mengemukakan bahwa ia ingin pulang Pulang? Kenapa? Tanya Lihai Aku sudah pergi terlalu lama Sudah saatnya balik ke rumah Lagi pula sebentar lah di popoku sijit Pantasnya aku yang mempersiapkan segala sesuatu Aku juga mau pulang Kata cing-cing tiba-tiba Aku kangen pada Niu Pulau hampir lewat sebulan sekarang Kalau nanti Kim Gin Siang Coa menyerang Aku harus ada di sana membela keluargaku Benar Ilmumu boleh dikata tinggi Ujar Lihai Oh ya Omong-omong kenapa kau gunakan ilmu itu? Bukankah pesan bukaan melarang Menggunakan ilmu dari partai lain? Tidak cukup kan kau buat kesalahan itu sekali? Aku sudah tak ada urusan dengan peksan bukaan Kata cing-cing sedih Aku berbuat salah tempoh hari dan tak ada ampun bagiku Suhu telah putuskan hubungan guru dan murid denganku Tau-tau kedengaran bu Beng Lojin tertawa besar Apa yang lucu tanya cing-cing galak? Kau? Kau diusir oleh gurumu? Haha, sungguh tindakan pandai Aku salut dengan bekas gurumu itu Wah, lain kali aku mesti mampir memberi selamat Haha, gadis banyak lagak ternyata tak becus jadi murid Bungkam teriak cing-cing seraya menyempok dengan poci teh Poci itu melayang cepat tanpa tumpahkan isinya Tiba di dekat bu Beng Lojin, barulah menuang teh itu ke kepala si tua itu Bu Beng Lojin bukan semelarang orang Ia sudah tahu tindakan cing-cing Maka dari itu ia dongakan kepala menerima air dengan mulutnya sambil mengambil poci itu Hihi, sungguh santun Engkan mau menyulangi aku teh sepoci Hai hai, mari minum sama-sama Bu Beng Lojin balas melempar poci kepada cing-cing Belum separuh jalan, poci itu sudah balik lagi Tak sedih aku minum bersamamu kata si gadis Kau boleh minum sendiri sampai perutmu kembung Poci itu menungging lagi Tapi sewaktu Bu Beng Lojin membuka mulut buat menyambuti Mendadak poci itu pecah berantakan Airnya tumpah ke muka Bu Beng Lojin Sementara mulut poci jatuh menyumbat mulut orang tua tak bernama itu Hai hai, sungguh bagus Baru sekali aku lihat orang kehujanan di dalam rumah Cing-cing bertepuk tangan Bu Beng Lojin, kalau tak punya huncue Belilah, jangan pakai mulut poci begitu Puh Bu Beng Lojin membuang benda di mulutnya sambil mengebrak meja sampai patah keempat kakinya Ia menantang, kau betul tak boleh diampuni Kalau berani, hayo kita selesaikan dengan mengadu jiwa boleh sambut cing-cing ikut melotot Cing-cing dua suara menegurnya bersamaan Satu adalah Wang Lihei, seorang lagi tak lain adalah Tabib Yu yang baru datang Apa-apaan tegur tabib sakti Itu Kong-kong cing-cing menyapa Oh, ini kong-kongmu Bu Beng Lojin menuding Kau, kau tidak becus mengajar cucumu Makin besar makin dia kurang ajar Kong-kong, Jaknan percaya Dia sendiri yang kelewatan Desugui malah merusak meja dan memecahkan poci Cing-cing, jaga kelakuanmu tegur kong-kongnya Gadis itu seketika terdiam Tabib Yu berbahasa basi sejenak dengan Bu Beng Lojin Sebagai seorang dari kalangan Kang Ong Tata sopan santun ini sudah berakar padanya Sebaliknya Bu Beng Lojin yang merasa dihormat orang menjadi jumawa Untunglah ia tak Punya banyak waktu menjelek-jelekan cing-cing Wang Lihei keburu pamit pada tuan rumah dan tentu saja ia harus ikut pergi Begitu kedua tamu tak kelihatan lagi Tabib Yu segera duduk berhadapan dengan cing-cing Kau sudah menemui suh umu Hukuman apa yang kau terima sekali lagi Cing-cing menceritakan apa yang terjadi Apakah suheng betul-betul tak memberimu ampun Tabib Yu keheranan Kalau begitu, biar aku yang memohonkan kepadanya Kong-kong, jangan Tak usahlah membuat beliau repot-repot lagi Lagi pula dengan tidak menjadi murid peksan bukuan Kini aku lebih bebas bertindak Tapi, wah, sudah sore Aku capek Istirahat dulu ah Tunggu Tabib Yu mencegah Mul kamu pucat Lukamu mestinya terbuka lagi Kesinilah kembali dulu Kong-kongnya itu memeriksa tak berapa lama Dengan meraba nadi ia sudah tahu penyakit orang Benar kataku Hatimu tergoncang dan lukamu terbukan kembali Untungnya Wee Kangmu sudah bagus Dan Wee Kangmu yang terpendam kini berputar-putar di tubuhmu dan mau menyembuhkan lukamu pula Malam ini kau cukup siulian dan minum obat Niscaya besok pagi kau merasa enakan Kalau kasih ulian tiga malam berturutan Musnah sudah lukamu Kong-kong memang paling hebat Orang lain tidak tahu Tapi kong-kong tak dapat ditipu Cing-cing memuji Tak usah menyanjung Sana pergi mengasuh Ku masakan obat untukmu Begitu kong-kongnya berlalu Sirna sudah senyum di wajah cing-cing Ia menunduk muram Ada apakah tanya Yeen Hong? Aku mau pulang Pulang? Kenapa? Tak ada gunanya lagi aku tinggal di sini Pesan bukuan sudah tak anggap aku Sebagai murid T.A. punya muka aku berdia di wilayah mereka H.M.M., iya aku mengerti Kata Huye En Hong Kalau kau pulang, aku juga mau pergi Kau Bagaimana dengan Hei Kombu cing-cing mendadak teringat? Wengli Hei bukankah adalah siau kuenya? Mana boleh ia membiarkan gadis lain mendekati? Maka dari itu, ia buru-buru menyambung ucapannya Tapi kalau kau memang mau pergi, ya tidak apa-apa Kemana tujuanmu? Aku juga mau pulang Sebentar lagi ulang tahun Popo Aku tentu harus bantu-bantu di rumah Popomu sijit kapan? Bulan depan Tapi sampai sekarang aku tak tahu kado apa yang pantas buat beliau Aku tahu Mintakan Kongkong membuat resep peracun yang langka Popomu pasti girang menerima Tapi, apakah Kongkongmu suka memberikannya? Tunggu saja Di tanggung besok malam kita sudah dapat dan paling banter besok pagi sudah dapat berangkat Kau berkemaslah Sebelum pergi nanti, kita mengunjungi Heiko dulu di kota Sementara itu di tengah kota, berdiam di penginapan yang dimilikinya, Wengli Hei termenung sendiri Suhunya sudah ada yang melayani Kesibukan mengurus tamu yang memban cujir juga ada yang mengatasi Ia punya banyak waktu buat dirinya sendiri Wengli Hei sedang merenungkan sendiri apa yang nanti bakal terjadi setelah kini gurunya datang Pula cincin telah mengetahui siapa dia yang sebenarnya Apakah sikap gadis itu berubah? Kalau dulu sikapnya hanya sebagai kawan biasa Mungkinkah sekarang menjadi terlebih akrab seperti pada saat mereka pertama kali bertemu Dul? Li Hei memang merindukan saat-saat seperti dahulu itu Tapi, bisakah terulang? Bagaimana kalau cincin tidak berubah sikap dan cuma menganggap kawan saja? Dan kalau benar ia nanti kembali seperti dulu Bagaimana sikapnya kepada Hu? Yei En Hang dan In Shuing Apalagi terhadap Tio Lan Fung Mendadak pintu kamarnya diketuk orang Li Hei segera mendusin dari lamunan Kongkyou, ada seorang nona mencarimu Seorang nona? Siapa kira-kira? Apakah cincin? Mau apa gadis itu? Wen Li Hei buru-buru keluar menemui pelayan Di mana dia? Di kamar utara, kata si pelayan Li Hei bergegas menuju tempat yang disebut kamar utara Yang tak lain adalah kamar makan istimua Di mana orang menjamu kawan yang dihormati secara mewah Demikian pula kamar barat, selatan, dan timur Di tempat-tempat itu orang dapat berbincang-bincang secara leluasa Tanpa perlu khawatir terdengar atau terlihat Orang lain Letaknya yang agak memencil membuat orang merasakan ketenangan tanpa peduli Di luar kamar ada keributan Daya tarik ini menyebabkan para pejabat Sering mampir di sana Wen Li Hei sebagai pemilik Tidak tahu bagaimana Los Men sekaligus rumah makan yang dibelinya menjadi sedemikian pesar Ia cuma tahu memberi modal Segala pengurusannya diserahkan kepada Yang Liang Kuwi Dan si pengurus itu ternyata orang jujur Begitu Li Hei tiba, ia langsung berikan Hasil keuntungan Tapi majikannya itu cuma mengambil seperlunya Sisanya diberikan pada Yang Liang Kun Kiranya itulah yang dijadikan moda usaha Wen Li Hei menghampiri gadis yang berdiri memandang keluar jendela Ia agak kecewa gadis itu bukan cing-cing Hei ko Tio Lan Fung yang menyadari orang datang langsung menyapa Fung Moai Li Hei balas menyapa Ku pikir kau sedang di perjalanan ke rumahmu setelah kau dijemput abangmu tempoh hari Kau tak senang aku kemari? Baiklah aku pergi Tio Lan Fung bertindak Fung Moai, jangan begitu Tentu saja aku senang kau datang Wang Li Hei tidak berdusta Secara jujur ia senang pada Tio Lan Fung Senang pula gadis itu menyempatkan diri untuk mampir Terus terang Li Hei ada merasa bangga Aku hanya merasa heran saja Gieko tidak berniat membawaku pulang Alasannya saja supaya dapat keluar dari Titik-titik Sudahlah, jangan bicarakan tentang dia lagi Aku Haa sebuah seruan mengagetkan muda-mudi itu Ku cari-cari nyatanya kau sedang berdua dengan dia Eh, kau bukan gadis yang tadi Suhu Li Hei langsung memanggil Suhumu Tio Lan Fung seperti tak percaya Tapi melihat betapa Li Hei menghormat Ia pulantas menjura Cian Pue, Boan Pue Tio Lan Fung menyalam Eh, ya ya ya, Bu Beng Lo Jin yang tak terbiasa cuma dapat menjawab demikian Eh, uh, muridku, ini sudah waktunya makan Weng Li Hei segera memanggil pelayan, memesan segala macam makanan Di dekatnya Bu Beng Lo Jin tersenyum-senyum bangga Lihatlah muridnya, hasil didikannya Belum ada setahun di luaran sudah jadi bos besar Jadi pemuda yang dikejar banyak gadis pula Siapa tak anggap punya murid sedemikian Fung Muai, kau menginaplah beberapa hari di sini Weng Li Hei menawarkan Memang itu mau nyalan Fung Tapi ragu-raga ia menoleh kepada Bu Beng Lo Jin Ya, ya, menginap saja orang tua itu lekas berkata Lebih baik kau menemani muridku daripada nanti dia kesepian Suhu Li Hei ia menegur Daripada kau berkawan dengan setan betina bernama Cing-Cing itu suhunya membandel Mendengar nama saingannya disebut dengan rasa benci Hati Tio Lan Fung melonjak girang Kiranya guru Li Hei juga membenci dia Hah, itulah bagus Bagus sekali Apakah kau kenal dengan gadis Cing-Cing itu Bu Beng Lo Jin bertanya Tentu saja Situ kan cari ribut itu Tio Lan Fung menunjukkan rasa tak senangnya pada Cing-Cing Betul, betul Tukang cari ribut Tepat sekali Tuh, ah hei, apa kataku Jangan dekati setan itu Kho Nio ini juga tahu dia itu biangnya ribut Weng Li Hei cuma mesem saja Ia tak suka gurunya menjelek-jelekan orang Apalagi orang itu adalah Cing-Cing Ia juga tak suka Lan Fung ikut-ikutan Tapi pemuda itu enggan mengungkapkan apa yang dirasakannya Untunglah saat itu pelayan membawa hidangan Percakapan yang menyenangkan bagi Bu Beng Lo Jin dan Tio Lan Fung terputus Tapi kedua orang itu telanjur senang satu sama lain Paling tidak mereka punya satu kecocokan Maka dari itu Keduanya cepat merasa akrab Bahkan pada waktu makan Toi Lan Fung banyak melayani Bu Beng Lo Jin Mengambilkan sayur, menuang arak Dan si orang tua tak berfernama itu senang diperlakukan sedemikian Ia pun jatuh sayang pada Tio Lan Fung Secara diam-diam disandingkannya gadis itu dengan muridnya Cocok kah? Wah, ternyata betul sangat cocok Tio Lan Fung punya wajah yang cantik Jauh melebih si iblis kecil cincin dan pedang yang dia bawa menunjukkan bahwa dia bukan gadis mebarangan Sikapnya telatan, sepan, hormat, dan jelas mau melayani suhu dan lihe Wah, sungguh pantas dijadikan murid mantu Cian Pue, silakan Ya, ya, cukuplah aku sudah kenyang Ngantuk sekarang Maklum sudah tua, cepat capek, lain dengan kalian Eh, malam ini terang bulan Kenapa kalian tidak jalan-jalan? Lan Fung langsung menoleh pada lihe, memandang penuh harap Dan Wang Li He tentu saja tidak menolak Saat berikutnya keduanya sudah berjalan-jalan di Pengah kota yang cukuplah ramainya itu Pagi hari cincin dan Ye En Hong sudah bersiap akan berangkat Tabib Piu ikut repot mengingatkan ini itu yang mesti dibawa Setelah semuanya beres, kedua gadis itu berpamitan Yuk to'ahu, kami permisi dulu, kata Ye En Hong Sampaikan salam selamat ku buat nenekmu Kong Kong, aku pergi Kau hati-hatilah di jalan Meski kau bukan lagi murid peksan bukaan Jangan sembelarangan bertindak Kong Kong juga jaga diri baik-baik Sampaikan salamku pada saudara-saudara di peksan bukaan Dan Kong Kong, berjanjilah akan membuat ngero suheng Eh, maksudku wufe ikoko menjadi sembuh Tak usah kau suruh, aku pasti akan berusaha menyembuhkan dia Aku tahu Kalau nanti wufe ikoko sembuh, Kong Kong mesti mencopot gelar Yong Voa Sudah, kau pergilah Kalau tidak, nanti tak kukasih kau pergi Baiklah, Kong Kong, selamat tinggal Kapan kau ada waktu, jangan lupa mampir kemari seru tabib yuk dari jauh Cincin membalas dengan lambayan tangan Mau tak mau ia sedih juga Setelah perpisahan ini, entah kapan mereka dapat bersuha agi Seperti yang sudah diatur kemarin hari Cincin dan Yien Hang mampir dulu ke tempat Wong Li He Kebetulan pemuda itu ada di tempatnya Ia heran mengetahui Cincin akan pulang sedemikian cepatnya Kau mau berangkat sekarang tanyanya memastikan Langsung pulang sebenarnya aku mau mampir dulu ke rumah Xiao Hong Hendak menyampaikan kado ulang tahun dari Kong Kong Hei ko, sebenarnya aku mau kau ikut Tapi kau tentu tak dapat meninggalkan suhumu Kata Huye En Hang menyesal Siapa bilang tidak bisa mendadak Cincin berseru Xiao Kui, lekas kau bebenah Kau ikutlah dengan kami Tapi, sudah, sana pergi beres-beres Begitu Li Hei pergi, Yien Hang tak dapat tidak menanya Apa kau sebut Hei ko tadi? Xiao Kui, kenapa? Aku baru dengar Semenjak kapan kau menyebut dia begitu? Semenjak dulu sewaktu pertama bertemu Aku juga baru tahu ia ada satu kawan lamaku Lantaran suhunya kemarin Kau sampai tak kenal? Apakah ia banyak berubah? Yah, dia sekarang lebih jangkung, putih, gagah Wah, kalau kau lihat dia dulu Tak bakal kasudi jadi kawannya Tak mungkin sanggah Huye En Hang dengan muka merah Ia suka pada Wang Li Hei Tak peduli seperti apa rupanya Pada saat itu dua orang yang sedang berjalan masuk Sambil bercakap-cakap melihat Mereka Kebetulan Ching Ching juga memandang Serempak ketiganya membuang muka ke lain-lain arah Tio Kou Nio, mari kita bercakap-cakap di pojokan sana saja Ajab Bu Beng Lo Jin, tak menganggap kepada Huye En Hang yang menjura memberi hormat Wah, Xiao Hang, kau merasa tidak? Rasanya ada yang berbau busuk di sekitar sini Ching Ching mendengus-dengus mendekat kepada dua orang yang baru datang Wah, di sini baunya paling luar biasa Apa maksudmu Tio Lan Fung tersinggung lantaran Ching Ching ada di dekatnya? Eh, Xiao Hang, apakah kau mendengar sesuatu? Ching Ching berlagak tidak mendengar Tinggal Huye En Hang merasa terjepit Membenarkan Ching Ching, ia merasa tak enak pada Bu Beng Lo Jin Mau menyangkal, Ching Ching adalah kawannya Akhirnya ia memilih diam saja Untunglah Li Hei segera datang Ia membawa bekalnya, tapi rupanya masih menampakkan kebingungan Apalagi melihat suhunya dan Tio Lan Fung Pemuda itu semakin salah tingkah Mau kemana tanya suhunya melihat buntalah yang dibawa Xiao Kui akan pergi bersama kami sahut Ching Ching Ketus Dengan kamu Tidak boleh Siapa boleh melarangku? Xiao Kui, mari pergi Hei ku Tio Lan Fung ikut menarik Li Hei ke lain arah Kalau kau pergi, aku ditemani siapa? Si setan tua itu pasti tak keberatan menemanimu, Ketus Ching Ching Sudahlah, jangan ribut-ribut Kenapa tidak semuanya saja pergi? Dengan demikian, si Jit Popo akan semakin meriah Begitu lebih baik, kata Li Ha sambil cepat melepaskan diri dari Lan Fung dan Ching Ching Fung Muai, benahilah barang-barangmu Suhu, biar aku yang bantu beres-beres Buat apa? Aku tak mau pergi bersama setan betina itu Siapa yang mengharapkan Mu ikut, tukas Ching Ching Setengah menyeret, Wang Li Hei ditariknya pergi tanpa memberi kesempatan untuk pamitan lagi Hou Yei En Hang masih tahu sopan Ia memberi hormat dulu kepada Bu Beng Lo Jin sebelum pergi, baru kemudian menyusul Dasar iblis cilik gerutu Bu Beng Lo Jin Ia menoleh pada Tio Lan Fung yang cemberut lantaran ditinggal Kau menunggu apa? Lekas susul muridku Jangan kau bolahkan dia berduaan saja dengan iblis itu Tanpa memikir dua kali, Tio Lan Fung lekas menyusul Saking terburu-buru ia sampai lupa pamitan dulu Tapi Bu Beng Lo Jin tidak peduli Ia sendiri sibuk menyumpah-nyumpahi Ching Ching yang membawa kabur muridnya Dua hari berjalan bersama-sama Baik Ahu Yei En Hang maupun Tio Lan Fung sudah dapat melihat perubahan sikap Ching Ching dengan Li Hei Kalau sebelum ini di antara mereka cuma sebagai kenalan saja Sekarang keduanya berlak sebagai pasangan muda-mudi yang sudah saling mengenal semenjak kecil Ini tentu saja membuat kedua gadis yang sama-sama menaruh hati pada Li Hei itu menjadi tidak senang Bahkan Hu Yei En Hang menjauhi juga sahabatnya Ching Ching bukannya tak menyadari, tapi ia terlebih tak peduli Sejak dulu Xiao Kui adalah miliknya Siapa yang boleh merebut darinya? Mereka sampailah di sebuah desa tak jauh dari Bantok Ling, tempat kediaman Hu Yei En Hang Seperjalanan lagi akan sampailah mereka di Bantok Pang Tapi hari telah gelap Malam itu mereka menginap dulu di rumah seorang petani tua yang mau memberi tumpangan Tengah malam, ketika sedang lelap tertidur, mendadak kedengaran suara orang ribut-ribut Sebagai orang kalangan Kang O, empat muda-mudi ini segera keluar dari rumah untuk melihat apa gerangan telah kejadian Nyatanya ketika sampai di luar, langit sebelah utara telah menjadi terang kemarahan Apakah Fajar datang terlalu cepat? Tanya Lan Fung heran Ini belum lewat tengah malam, tolol, bagaimana bisa muncul Fajar? Itu adalah api Kebakaran Wang Li Hei menegaskan Kebakaran besar Hu Yei En Hang sedari tadi diam saja Matanya nyalang ke api di kejauhan Mendadak mukanya pucat dan lantas berlari ke arah kebakaran Xiao Hong, mau kemana Li Hei menegur Tapi Hu Yei En Hang berlari terus Sekali ini ia tak mendengar panggilan Li Hei Kenapa dia Lan Fung tak kalah bingung? Jangan-jangan tanda seru tak membuang waktu lagi Ching-ching dan Li Hei menyusul Yei En Hang Di belakang mereka, Lan Fung mengikuti Meski Hu Yei En Hang tak terlalu cepat berlari Tapi kawan-kawannya ada menghadapi kesukaran buat menyusul Sebentar-sebentar keduanya berhenti Menajamkan matu dan telinga buat mencari kemana Kiranya Yei En Hang memilih jalan Lantara tak ada bulan malam itu jadi teramat gelap Tapi pagi Li Hei yang pernah lama hidup tanpa cahaya Hal itu tak terlalu jadi masalah Malah ia masih dapat melihat rumput yang rebah lantaran diinjak orang Dengan pe gitu mereka jadi terlebih yakin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!